Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Di daerah Imam Bonjol Terus pindah kerja yang tempat sekarang Sudah lama nih, gak pernah kesini Alhamdulillah Sekarang dapat kesempatan untuk ke Masjid Sunda Kelapa lagi Disini banyak orang dagangan guys Dagangan pernah kornik juga, makanan juga banyak disini Dulu disini terkenalnya banyak jualan Nasi Padang sama makanan dari Makassar Ini dia masjidnya Ini disini juga yang terkenal ada tongseng enak nih guys Katanya guys Kita sebelum Jumatan makan Ya Sebelum Jumatan kita makan tongseng dulu Tongseng Kanding Ini terkenal nih di Masjid Sunda Kelapa tongseng ini Namanya tongseng apa pak? Tongseng Tidak Hah? PGR PGR PGR? Iya Oke Tidak, itu mau apa kambing ada ayam ya? Saya tongseng kambing Tongseng bro ya? Temis ya? Oke Tempat makan ya Ini dia tempat makan ya disini Di Masjid Sunda Kelapa Kita lihat ya banyak makanan apa aja Tuh ada bubur ayam Sate Padang Sotongi 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 Tapi aku ingat dulu waktu kesini pertama kali sama temen tuh dia Bilang makanan enaknya disini Makassar Makanan Makassar Seru guys harus dicobain kesini Nah kalau makan tongseng minumnya ini enak nih guys Es kelapa jeruk pake gula jawa ya mas? Iya mas Bukan ini kan bukan biar gula ini bukan Banyak malah Kelapa ini Emang makanan disini enak-enak nih guys Gak pake gelas gak apa-apa pak dikasih sama batoknya Dikasih sama batoknya Bismillahirrahmanirrahim Murni banget Ini dia penampakan tongseng kambing Masjid Sunda Kelapa Jadi namanya tongseng apa lupa ya Tapi gini Enak loh Aromanya enak Autentic banget Tapi menurut aku tetap yang paling enak itu Tongseng kalau di Solo Tapi ini mendekati Oh Yudi gak makan ini Dia makan sate Asli autentic Sini dulu Dulu yang jualan di dalam sini Sekarang semua disuruh keluar guys Sekarang kita lihat dalamnya Masjid Agung Sunda Kelapa ya guys Arsitekturnya kayak apa Tuh sekarang ada tempat dagang lagi Di dalam sini Dulu tuh kalau gak salah Dagangnya di pelataran sini Sekarang dibikinin tempat dagangan khusus Di dalam situ ada kantin Ini lokasinya di daerah Menteng Dekat sama rumah dinas wakil presiden Kalau kesana terus Itu nembusnya Taman Suropati Ini kita menuju tempat hudu Masjidnya lumayan luas Ada tamannya Ada lorongnya Nah itu tempat makannya masih banyak Nah ini dia ada tamannya Hudunya disana Masa ke bawah Uh cuacanya gerimis guys Dulu aku gak inget nih Kalau ada Taman ini Sekarang udah ditambahin Taman, wah makin deres Nah ini dia Ini lokasi ujungnya Kampangnya Aku ada triliat khusus disabilitas Terus ini ada ruangan basement Ruangan utamanya ada di lantai atas Kampum Sodha Kau 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 Terima kasih telah menonton Kira-kira begini ya guys Gambaran aksitektur di dalam masjidnya Memang masjidnya ini unik Karena tidak ada kubah atau cungkup Di dalam dan di luar masjidnya Karena masjid ini kan terinspirasi Dari pelabuhan Sunda Kelapa Makanya masjidnya bentuknya kotak biasa Dan di luarnya arsitekturnya itu kayak kapal Terinspirasi dari pelabuhan Sunda Kelapa Ini dia guys Kamar mani disabilitasnya Sesuai standar Jadi guys Kalau kamu lagi main di Jakarta Coba datang ke masjid ini ya Jangan hanya ke masjid istiqlal aja Karena ini juga termasuk dalam Masjid yang bersejarah Dan masuk masjid yang Harus dikunjungi Kalau kamu main ke Jakarta Alhamdulillah guys Sudah selesai Jumatannya Bisa ngerasain Jumatan Di Masjid Agung Sunda Kelapa Ini masjid yang bersejarah Jadi kalau kamu lagi di Jakarta Bisa cobain sholat disini Enggak hanya cuma di istiqlal Nah ini kondisi bubaran Habis Jumatan Di Masjid Sunda Kelapa Rame banget Parkiran penuh Selamat menikmati 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 Terima kasih.